adik-adik wartawan kata mau jelaskan sedikit koronologi peristiwa kemarin supaya tidak simpan siur karena berita yang sudah naik ini kan jadi saya mau klarifikasi bahwa awalnya dari pemerintah sebentarawas Papua mau buat pertemuan pertemuan internal dan mereka minta izin tempat terus saya izinkan lalu para undangan ini belum hadir pihak kepolisian dengan kekuatan pul sudah datang ke rumah jadi saya duduk dengan adik-adik dalam rumah langsung datang saya sebentar komunikasi dengan Pak Kasat tapi satu orang ini sedang melakukan peliputan ambil gambar saya marah saya bilang pukul yang ambil gambar itu itu saya marah dan salah satu adik yang temani saya sempat pukul jadi alasan saya kenapa saya suruh pukul karena cara yang mereka ini tidak sopan artinya kami hargai kalau setiap kegiatan dalam huru-hara atau demonstrasi atau mimbar bebas itu hak ambil gambar itu tidak dilarang tapi datang di rumah ini privasi saya sebagai hak hidup saya dan harus kasih tahu saya maksud dari mau ambil gambar ini apa jadi dari situ memancing emosi saya dan saya suruh adik-adik pukul untuk yang ambil gambar dari situ sudah baku adu mulut dan baku pukul terjadi jadi polisi mereka lebih banyak terus yang yang adik saya ini satu orang terus yang satu melakukan bantu untuk termasuk saya sendiri jadi kami mencegah antara adik saya ini dengan pihak polisi untuk ini tapi pihak polisi keroyok adik saya itu sampai termasuk saya juga saya ada testa ini ini baru mereka cekik leher saya ini saya mutelang makanan atau minum susah ini mereka cekik leher saya jadi saya luruskan informasi ini supaya jelas jelas bahwa awal ceritanya demikian jadi kami hargai siapapun bisa datang di rumah tapi langsung bertamu datang di rumah baru ambil gambar itu kan kurang bagus ini yang saya berharap saya mohon dengan hormat saudara kapolda untuk mendisiplinkan angkotanya di bawah supaya prinsipnya itu kami orang papua tahu sopan kita orang sopan pasti kami juga sopan tapi cara ini terlalu berlebihan dan saya kira saudara kapolda sebagai orang papua menerci bahwa orang papunya punya kayak kebiasaan hidup gitu kalau orang baik nanti orang papua bikin kayak malaikat Tuhan itu sudah pasti tapi kalau orang yang tidak baik juga nanti orang papua bikin kayak iblis itu sudah pasti jadi peristiwa kemarin ini memang saya lihat anggota kolda papua ini tidak tidak tahu sopan santun sopan santun dan tiba-tiba itu hak privasi saya sebagai kepala rumah tangga tanpa ada kegiatan apa-apa hanya mendengar undangan pertemuan begitu baru tidak ada orang juga tapi langsung ambil gambar itu yang bikin saya hak hidup saya privasi keluarga saya rasa terganggu dan saya suruh pukul itu yang mengakibatkan kami dibawa ditarik naik dan kami dapat pukul itu luar biasa ada 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 berapa orang dapat pukul ada satu bagu disini robek terus ada satu dapat pukul itu masih kami ada sedang perawatan termasuk saya juga saya susah telang makan sampai ini saya belum makan karena leher saya ini dicekik masih sakit minum air pun juga masih sakit kalau makanan saya belum bisa makan karena terlalu sakit telang makanan jadi sampai di polda dalam mobil masih dapat pukul adik-adik yang tahu pecah itu dipukul dalam mobil cendang cendang dalam mobil sampai di polres yang saya menyesal itu biasanya setiap pemeriksaan saya itu saya punya pendampingan kuasa hukum dari dulu sampai hari ini ada tapi entah itu klarifikasi atau pernyataan atau apapun itu musti harus saya butuh pendampingan begitu saya dengar juga begitu pengacara tiba untuk mendampingi kami dibatasi dan ini juga saya tidak paham dulu-dulunya itu saya kan selalu masuk keluar penjara dan setiap penangkapan saya itu pasti pendampingan dengan pengacara baru kali ini yang saya dengar kalau pengacara saya dibatasi oleh Kapolres Nyekura Kota ini mungkin ada di wartawan bisa tanya kepada Kapolres alasannya apa jadi itu saya menyesal sesalkan karena peristiwa ini harus pendampingan dari pengacara saya kira itu saja yang saya bisa menuruskan koronomi supaya jelas jadi kami diantar di polda memang ada sebab akibat kenapa adik-adik saya suruh pukul karena penyebabnya adalah pihak kepolisian polda Papua dalam hal ini intelijen poldresta tidak sopan itu yang saya mohon sekali saudara Kapolda untuk mendisiplinkan anggotanya supaya sopan santun komunikasi lemah lembut ini harus dibangun komunikasi persuasif harus jalan tapi kemarin itu datang di rumah saya dengan kekuatan penuh baru itu hak privasi saya tiba-tiba ambil gambar kirikannya saya sudah pasti marah saya kira itu yang saya bisa jelaskan terima kasih adik-adik wartawan Mungkin kita bisa cerita sedikit kemarin pada saat pemeriksaan apakah polisi dong tanya-tanya terkait hal lain atau dong hanya fokus ke kelengkapan kemarin fokus di penangkapan saja penangkapan jadi memang ada adik satu sempat pegang badik yang orang Makassar bilang badik ya kalau kita disini apa pisau apa itu jadi saya bilang diorang terus saya memang mereka kasih tahu harus proses hukum saya bilang dia itu hanya menjalankan perintah untuk saya bilang pukul begitu jadi kalau memang BAP ini harus untuk saya harus naik sidang saya bilang saya harus butuh pendampingan pendampingan tapi usulan saya itu rupanya pilih restrim pol restri tidak penuhi untuk mendampingi tapi mungkin maksud karena klarifikasi saja atau tapi sekalipun klarifikasi butuh harus penacara itu yang saya lihat satu lagi kan kemarin sepacara kapolres kapolres bilang ada bikin pernyataan buat akarong apakah betul ada pernyataan yang jadi pernyataan itu mereka ada satu poin yang buat suruh saya terdatangan bahwa tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ideologi NKRI saya bilang begini saya ini kalau ideologi Papuan Merdeka itu profesi saya dan saya tidak akan terdatangan poin ini saya bilang ini sudah tahu pihak kepolisian sudah tahu Papuan Merdeka ideologi Papuan Merdeka itu sudah profesi saya jadi bapak mau batasi saya seperti ini tidak bisa dan saya tidak terima akhirnya redaksi itu mereka ubah kalau begitu seperti Papa Buktar sendiri Sultan saya bilang saya tetap melaksanakan ideologi saya selama saya tidak melanggar hukum bahasa itu saya terima saya yang jadi setiap saya punya hak untuk berbicara tentang ideologi Papuan Merdeka selama tidak melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum contoh misalnya ada saya bicara terus saya suruh orang pukul atau lempar atau itu kan melanggar hukum tapi kalau hanya bebas bicara itu profesi saya tentang selama ini saya bicara untuk Papuan Merdeka ideologi Papuan Merdeka jadi redaksi yang mereka siapkan itu saya banta dan berubahnya seperti itu bahwa saya tetap bicara ideologi Papuan Merdeka selama tidak melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum itu redaksi yang kemarin saya buat selamat tetap 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 tetap